Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Murabbi TV yang dirahmati Allah. Iblis, musuh abadi manusia, akan terus menggoda dan menyesatkan Bani Adam sampai saat kiamat. Meskipun jubah manusia begitu besar, hal ini tidak membuat tugasnya sulit, karena mereka juga terus berkembang biak. Namun, pertanyaan muncul, bagaimana sebenarnya Iblis ini berkembang biak? Dan di mana mereka yang begitu banyak ini tinggal? Apakah mereka termasuk dalam bolongan jin atau malaikat? Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video ini agar Anda tidak tersesat. Ketika menjawab pertanyaan apakah Iblis adalah malaikat atau jin, kita perlu memahami bahwa ada dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama tentang makhluk Allah ini. Kelompok pertama mengklasifikasikan Iblis sebagai sebagian dari malaikat, seperti yang dipegang oleh ulama-ulama seperti Ibnu Masud, Ibnu Abbas, dan Sa'idi bin Musaib. Mereka berpendapat bahwa Iblis adalah pemimpin dari para malaikat yang bertugas di langit dunia, yaitu langit terbawah dari tujuh lapisan langit. Selain itu, Ibnu Abbas juga menyatakan bahwa Iblis sebelumnya dikenal dengan nama Asasil, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai Al-Harits. Namun, pandangan bahwa Iblis adalah malaikat mendapat penolakan, dengan argumen bahwa jika ia adalah malaikat, ia harus patuh pada segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat malaikat adalah ketaatan mereka pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai firmannya, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim, Ayat 6 Golongan kedua mempercayai bahwa Iblis adalah sebagian dari jin. Piyakinan ini didukung oleh berbagai dalil, termasuk firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabnya. Quran Surah Al-Kahfi, Ayat 50 Bagaimana Iblis berkembang biak? Tidak hanya manusia yang berkembang biak, Iblis juga memiliki cara berkembang biak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan bahwa Iblis memiliki keturunan dalam Kitab Suci Al-Quran. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Quran Surah Al-Kahfi, Ayat 50 Tentang perkembangan Iblis, ternyata mereka juga membutuhkan asupan makanan dan minuman, seperti yang dinyatakan oleh Al-Hasan. Beliau berkata, mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan, dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa Iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Pembuktian mereka makan dan minum dijelaskan dalam Kitab Sabah Al-Qutub Al-Mufidah. Jin mereka makan, minum, menikah, dan melahirkan. Perbandingan perkembangan antara jin dan manusia adalah 9 banding 1, sebatimana diungkapkan oleh Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagikan manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian, 9 bagian adalah jin, dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadith Sriwayat Ibn Abdul Bar, Ibn Jarir, Hakim, dan Ibn Abi Hatim. Melihat perbandingannya, sudah jelas bahwa jumlah jin, khususnya Iblis, lebih banyak daripada manusia. Penjelasan lain mengungkapkan bahwa Iblis berkembang biak dengan cara yang berbeda, yaitu dengan bertelur, seperti yang diuraikan oleh Ibn Abbas. Ketika Iblis diturunkan ke bumi, dia menikahi dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi, diberi 1 telur. Jadi, semua setan yang ada di penjurup bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai cara Iblis bertelur terdapat dalam Kitab Tahsir Imam Al-Qurtubi. Sesungguhnya Iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan Iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya Iblis dan farji pada paha kirinya, dan Iblis menikahkan paha kanannya dengan paha kirinya. Maka keluarlah setiap hari 10 telur, dan dari setiap telur, keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Lalu, di mana Iblis dan keturunannya berada? Iblis dan keturunannya tinggal di tempat istana yang mereka pilih, yaitu di lautan. Mereka memilih lautan sebagai tempat tinggal, karena lautan adalah area yang sangat luas. Pembuktian mengenai lautan sebagai tempat istana Iblis dapat ditemukan dalam Kitab Al-Bidayahwan Nihayah Karya Ibn Qadsir. Dalam bukunya tersebut, Ibn Qadsir menjelaskan bahwa Iblis memiliki banyak tentara dan memilih lautan sebagai tempat istana mereka, dengan singgah sana Iblis terletak di lautan. Telah Nabi Muhammad abadikan dalam haditsnya. Rasulullah bersabda, apa yang kamu lihat? Saya melihat singgah sana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular, jawab Ibn Sayyad. Dia telah melihat singgah sana Iblis, sabda Rasulullah. Hadis Riwayat Ahmad Dalam kisah mengenai Iblis, kita dapat memahami bahwa makhluk ini bukan hanya sekadar musuh manusia, tetapi juga memiliki fitrah dan sifat-sifat yang unik. Salah satu aspek menarik dari Iblis adalah cara perkembang biakannya yang berbeda dengan manusia. Meskipun manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, Iblis memiliki cara yang lebih tidak biasa. Perbandingan jumlah kelahiran Iblis dan manusia adalah sembilan banding satu. Ketika manusia melahirkan seorang anak, Iblis mampu melahirkan sembilan kali lipatnya. Dengan jumlah yang sangat banyak, mereka juga memohon kepada Allah SWT untuk diberikan kesempatan dalam menggoda manusia. Dia Iblis berkata, Terangkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Quran Surah Al-Isra ayat 62 hingga 63 Semoga penjelasan ini memberi manfaat untuk kita dalam memahami agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.